Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Pada sonar tutorial kali ini, yaitu di bagian 4, kita mau mencoba mengedit MIDI Di sonar ada desain untuk MIDI dan desain untuk audio Dan disini saya sudah pernah membuat beberapa desain MIDI Disini langsung saya masuk ke file, open Dan saya memilih area ini, disini ada cucak rawo Disini ada pernyataan semacam ini, saya tekan ok Dan disini saya sudah ada beberapa MIDI track Jika saya putar, akan terdengar semacam ini Dan yang anda dengar ini adalah MIDI Jika kita buka, maka isinya akan semacam ini Hanya titik-titik dan garis Mungkin di area sini kita mau menghilangkan Kita bisa mendable klik dari sesuatu yang kita maksud, dari MIDI yang kita maksud Maka disini akan keluar semacam ini Dan setelah keluar, kita bisa merubah dari masing-masing komponen Ini adalah seleksi dan ini draw, draw juga disini delete dan ini scrub Oke, seperti itu Saya mau menseleksi bagian tertentu Dan disini saya mau merubah Merubah area ini Saya memajukan mungkin Seperti ini Disini saya masuk ke copy Edit Copy Oke Dan saya masuk di area sebelah sini Edit Paste Tekan ok Maka disini akan tercipta Sama Persis seperti tadi susunannya Sekarang saya sudah mempunyai Ini suara yang baru Oke Seperti itu Atau kita bisa merubah satu persatu dari Sini Kita tambahkan lagi Kita bisa meng-copy Edit Copy Tekan ok Lalu saya masuk ke Sekitar sini Dan saya edit Paste Tekan ok lagi Otomatis saya di bagian Tropel ini Saya sudah mempunyai Suara yang lain Oke, seperti itu Lalu Untuk Yang lainnya Kita bisa meng-edit Mungkin di area sini Mungkin saya mau Bukan Rock Origin Tapi saya mau Memberikan Mungkin Church Origin Saya bisa merubah Kemudian Ke beberapa Tempat yang saya inginkan Suaranya akan seperti itu Saya mau memberikan lagi Termolo Sting Dan disini saya mau Menambah Velocity Dan disini ada fun Anda bisa menggunakan Anda bisa menggunakan Jika ingin Di kanan Satu yang sini Maka Anda Lakukan Sekitar 60 Atau 50% Disini Hanya Yang berbunyi Ke arah kanan Saja Atau kiri Saja Jika Anda Double click Maka di sini Otomatis Terus Baut Bagian di tengah Lalu di bagian Saja Ini ada Time Anda bisa menambahkan Dan Waktunya Kita Oke Ini saya Tambahkan Saya dengarkan Dia akan Berubah Nada Nadanya menjadi Lebih tinggi Dan akhirnya False Saya kembalikan Ke 0 Dan di Time Saya kembalikan Ke 0 Secara dasar Pengeditan pada Midi Adalah seperti ini Masing-masing Midi Dari Suara drum Piano Bass Atau kitab Petron bass Dan Masih banyak Midi Akan dibaca Sonar per track Jadi saat kita Memasukkan Midi Jika kita Masukkan Ke sonar Disitu Akan dibaca Per track Dari midi-midi Yang sudah Diciptakan Oleh Penciptanya Dan Sekian Untuk editing Midi Dan kita Akan berjumpa Lagi di Tutorial Selanjutnya Salam Dari midi-midi Dari midi-midi